Voice of Indonesia Studi di Swedia Mungkin ini jadi salah satu cita-cita Anda ya Mungkin mau studi di luar negeri khusus di Swedia Wah ini benar banget nih obrolan Tepat banget obrolan saya dan Mbak Devi saat ini Dan sudah tersambung tentunya Melalui Zoom dengan Mbak Devi Halo selamat siang waktu Jakarta Mbak Devi Ya selamat siang waktu Jakarta Apakah suara saya kedengeran Mbak? Kedengeran sekali Saat ini sedang di Jakarta Mbak Devi? Oh enggak salah maksudnya Belum lengkap tadi salamnya maksudnya Selamat siang waktu Jakarta dan selamat pagi waktu Swedia Selamat pagi waktu Swedia Jadi di Swedia saat ini pukul berapa Mbak Devi? Sekarang lagi jam setengah tujuh pagi Bedanya enam jam sama Jakarta Oke bedanya enam jam sama Jakarta ya Dan sedang libur perkuliahan nih hari ini? Enggak sih Mbak Kami kalau saya itu baru mulai tesis Tapi kami itu mulai semester spring itu rata-rata Sudah mulai dari tanggal 16 Januari gitu Oke jadi sudah mulai ya Karena minggu lalu saya ngobrol juga ada yang sedang libur Masih libur semester baru mulai nanti di awal Februari ini Oke oke Lalu Mbak Devi sendiri di Swedia saat ini sedang ambil studi apa? Dan sudah berapa lama nih tinggal di sana? Jadi saya studinya itu tingkat bachelor Jurusannya Molekular Biodesign Kalau untuk bachelor itu durasinya tiga tahun Jadi ini tahun ketiga saya semester terakhir gitu Oke jadi ini tahun ketiga ya Dan akan segera lulus nih ya Mudah-mudahan ya Mudah-mudahan Amin Iya Gimana sudah tiga tahun di Swedia Pasti adaptasinya di awal-awal luar biasa ya? Iya Mbak Karena cukup jauh ya Swedia ini Terus secara iklim sih terutama dan matahari juga itu yang paling Itu mungkin perbedaan yang paling besar yang bisa saya rasakan secara Yang mempengaruhi fisik saya gitu Oke Jadi bilang Karena matahari yang tidak kunjung kelihatan? Iya jadi kalau selama summer itu gak ada gelapnya Tapi semakin lama semakin gak ada terangnya gitu Jadi kadang tuh kalau misalnya terutama kalau bangun pagi ya Waktu itu dulu saya ingat pertama-tama Kalau summer itu bangunnya pagi banget Karena kan walaupun ruangan gelap Tapi ada cahaya matahari masuk atau gimana Itu saya langsung kebangun gitu Tapi kalau misalnya pas winter mau bangun susah banget Karena gak ada matahari gitu sih Mbak Dan ini adaptasi yang luar biasa ya Kalau gak ngeliat matahari tuh jadi rungsing gak sih? Jadi gimana langsung bad mood atau gimana gitu ya? Iya lebih ke Males ya? Mau sih kayak Mau tidur aja terus gitu Sayangnya tidak bisa Karena ada kelas Benar sayangnya gak bisa karena ada kelas Berarti selama pandemi kemarin itu Masih pandemi sih saat ini ya 2020 berarti di awal pandemi Sudah di Sweden ya Mbak ya? Iya betul Kebetulan saya Bisa dibilang Waktu datang ke sini Pandemi mungkin lagi lumayan tinggi ya Agustus 2020 waktu itu Tapi kalau kelas Untuk kelas itu Jadi hybrid Karena kadang saya ada lab gitu kan Mbak Jadi gak bisa online Jadi kalau Kalau Lab itu biasanya hadir ke kampus Tapi kadang ada juga pelajaran yang Harus fisik Jadi fisik Tapi Waktu itu masih hybrid 50-50 lah Ya karena studinya aja Apa? Mikro Molecular Molecular Iya Jadi studi Biologi Karena itu mau gak mau harus ke lab ya Gak mungkin Online terus Begitu Iya lalu untuk Bachelor ini sendiri Mbak Devi Biasiswa atau Mandir ini? Saya kebetulan mandiri Karena untuk bachelor Pesuai dia Sebetulnya Agak jarang Bisa dibilang gak ada Karena di masa saya Waktu itu gak ada Biasiswa Bachelor dari Indonesia Sesuai dia Jadi Kami Saya Biaya sendiri Jadi Tapi untuk Kuliah S2 Atau S3 Di sana Apakah ada juga Scholarshipnya Biasiswanya? Ya banyak Kalau untuk Masters itu Lumayan banyak Makanya kebanyakan Mahasiswa disini Ambil masters Nah kalau PhD itu Itungannya Mahasiswa itu Bisa dibilang Employee sih Jadi Dapat gaji gitu Kalau untuk Bias ini Kalau misalnya Untuk PhD position Nah untuk masters itu Yang paling Common Ada dua Biasiswa Yang biasanya Di apply Sama calon mahasiswa Yaitu Biasiswa SISG Swedish Institute Scholarship For Global Professionals Atau SISGP Dan LPDP Dari Indonesia Itu dua-duanya Baru aja buka Pendaftaran Biasiswa Jadi silahkan Yang mau daftar Tapi memang Sayangnya Untuk bachelor Itu di semua Kampus pun Tidak tersedia ya? Oh iya Sebenernya ada Biasiswa kampus Dari Untuk bachelor Tapi Sebagian Besar Bisa saya bilang Ini saya Berdasarkan Pengalaman saya Waktu apply Walaupun mereka Mencantumkan Mereka menyediakan Biasiswa untuk bachelor Tapi mereka juga Disclaimer Bahwa mereka itu Memprioritaskan Masters Gitu Tapi kita Kalau mau Apply Bisa dicoba Gitu Mungkin Setiap kampus Beda-beda juga ya mbak Karena Ada juga kampus Yang saya dengar Itu di tengah-tengah Semester itu Bisa apply scholarship Jadi Untuk Misalnya semester Kedua Atau semester ketiga Tapi di kampus saya Kebetulan gak ada Oke Tapi gimana sih mbak Untuk Studi di Swedia Dengan Dana Atau budget Mandiri Sendiri Mahal ya Masih Mahal Untuk biaya hidup Sudah bisa Dibayangkan ya Jadi Kalau Misalnya Untuk biaya hidup itu Untuk apply Residence permit Di sini Karena kami gak ada Bisa pelajar langsung Apply residence permit Untuk pelajar Dari Ketentuan Dari Imigrasinya itu Sudah ada ketentuan Setiap bulan Kita harus bisa menunjang Diri kita sendiri Dan minimal itu punya Budget Sekitar Ini mungkin bisa dicek lagi Di website Imigrasinya Sekitar 8600 Karena setiap tahun Mereka naik Tergantung Kursus Atau gimana Saya juga kurang ngerti Tapi Setiap tahun mereka bisa naik Sedikit-sedikit Terus Ya Jadi kita harus bisa Menanggung diri kita Sebulan segitu Persyaratan lengkapnya Bisa dilihat Di Imigrasi Tapi untuk kuliah Itu adalah yang Paling berat Menurut saya Rata-rata Tergantung Jurusannya juga sih Ada yang Per semester Berarti Per lima bulan itu Ada yang Mulai dari 40 ribu Seperti saya Itu 65 ribu Swedish crowns Sekitar Kalau dirupiahin Bingung juga sih Kalau dirupiahin Mungkin sekitar Nah 90 100 100 juta Jadi emang agak mahal Tapi Ada juga Kalau Kalau yang kuliah Apa ya Waktu itu Yang saya pernah lihat juga Yang Butuh alat-alat Banyak Tapi saya lupa Antara desain Iya Itu agak Lebih mahal lagi Ada yang 90 ribu Sudis Per semester Jadi Iya Lumayan ya Lumayan banget Lumayan Pas mau Masuk Udah pengen Buru-buru keluar Buru-buru Pengen selesai Gitu Supaya gak bayar lagi Supaya gak bayar lagi Kalau di kuliah Ada akselerasi Gitu Bisa akselerasi Akselerasi ya Iya Sayangnya Di kuliah saya Tidak ada Gak tahu Di kampus lain Saya udah Mula selesai juga Jadi Iya Dan Kenapa Waktu itu memilih Sweden ya Apalagi ini Lumayan ya Studinya Kalau Bioteknologi itu Berat juga ya Dibanding Ya Pasti ada Setiap Bidang studi Ada Plus minusnya Tapi Di Sweden ya Terus dengan Pilihan jurusan Studi seperti itu Dan Secara mandiri Pula Begitu Jadi Sebenarnya Saya Kesuai dia ini Agak Mungkin bisa dibilang Agak beda ceritanya Sama yang lain Cuman Mungkin teman-teman yang lain Juga pernah ngalamin Bukan karena Biasiswanya Karena kan Teman-teman Saya disini Yang kesini Ada yang karena Biasiswanya Ada yang karena Oh negaranya Cocok untuk saya Tapi saya lebih ke Karena saya ada keluarga disini Yang lebih terdulu Tinggal disini Relatif Dan mereka Nawarin gitu Kayak Ini ada Kuliah disini Ada jurusan ini loh Kamu kan suka biologi Terus saya Lihat-lihat Jurusan yang bisa Saya ambil Karena Waktu itu Tidak setiap Kampus Bisa Punya persyaratan Yang sama Jadi Saya melihat Kampus yang punya Persyaratan yang Saya bisa Sanggupi Dan Ya jadinya Saya disini Jadi Dari dulu Memang ditawarin Oke Dan memang Dari dulu Suka belajar biologi Kebetulan Tapi sebenarnya Saya kurang tahu juga Kalau misalnya Soedia Terkenalnya Di Bedang studi Karena Karena kan Sustainability Tapi Saya baru tahu Waktu saya mau kuliah Ternyata Medisin juga Bagus Bagus disini Dan molekuler biologi Yang saya ambil ini Bisa menjurus Kesitu Jadi makanya Kesini Oke Di pilihan yang Tepat ternyata ya Lalu kalau Para pelajar disana nih Di Swedia Dengan status Pelajar Bolehkah Juga Mengambil waktu Untuk Bekerja Iya Bisa mbak Part time Karena di Ijin tinggal kami Ditulis For our beta Itu Artinya Kita bisa Bekerja Part time Tapi aja Karena Kalau part time kan Eh Perlu banyak pajak sih Tapi Maksudnya Kayak pajaknya beda Saya kurang paham juga sih Kalau perbajakan itu Tapi Iya bisa part time Jadi kan setidaknya Bisa Menambah uang saku ya Atau Menambah jajan Begitu ya Di Swedia Kalau mbak sendiri Tinggal Oh Berarti karena ada keluarga Berarti tinggal bersama keluarga ya Bukan di dorm gitu ya Iya Tapi karena Kampus saya itu Beda kota Saya tinggal sendiri Tapi untuk saat ini Saya lagi sama keluarga Oke Oh jadi Kampusnya sendiri Di kota mana Jauh dari pusat kota Pusat ibu kota ya Iya Kurang lebih Tiga jam Dari pusat ibu kota Lebih ke arah Kota yang Lain Yaitu Gothenburg Jadi itu kota Terbesar kedua Di Swedia Kampusnya itu Di kota Kofde Sama kayak Nama Kampus saya juga Oke Jadi memang Lumayan ya Tiga jam Ke ibu kota Dan Sekarang saat ini Sedang bersama Keluarga Di kota mana Di Di Stockholm Oh di Stockholm Di ibu kotanya ya Oke Lalu Tadi selain Mbak bilang ya Soal adaptasi cuaca Apalagi yang paling berat mungkin Untuk Beradaptasi Di sana Yang paling berat lagi Makanan gak ya Makanan Iya itu juga Karena Bahan-bahannya kan Agak jarang ya Walaupun disini ada Toko Asia Kita bisa modifikasi Beberapa bahan Cuman Ya Apalagi saya sendiri yang masak Gitu kan Saya baru belajar masak Jujur aja Waktu saya disini Jadi Rasanya ya Agak-agak aneh Tapi bangga gitu Karena masak sendiri Tapi Lama-lama sih Ya Karena ada teman-teman Indonesia juga Kan dari sini Jadi kami sering Suka Masak Atau potluck Gitu Jadi Itu Sudah terobati juga Tapi ya itu Bahannya agak-agak Jarang Kadang Dan mahal juga Gitu Ada toko Indonesia juga disini FYI Itu juga sangat membantu Biasanya Biasanya Masak apa nih Mbak Biasanya Kalau Lagi Malesnya Tumis sayur aja Mbak Bawang merah Bawang putih Ya Langsung Iya Kalau Ayam Selesai Ayam goreng Selesai Kalau Ceplok telur Kali ya Ceplok telur Iya Yang simple-simple aja Karena Kalau Weekend tuh Baru biasanya Kayak Ayo kita masak Seblak Ayo kita masak Seblak bisa Masak dimasak Maksudnya ada bahannya disana Ada mbak Kadang tuh ada juga Saya pernah nonton juga Voice of Indonesia Mahasiswa yang lain Kami juga sama disini Suka nitip bareng dari Indonesia Oke Just tip ya Itu aku waktu ke Turki Kemarin ngobrol ya Ada just tip Iya Sama disini juga Kalau ada yang pulang Suka Just tip Ayo saya membuka Berapa kilo Ya kalau Kalau di Turki Justru Peminatnya banyak Justru di tanah air Begitu Barang-barang dari Turki Intate Atau Juga Apa Hijab Atau apa Kalau di Sweden Mungkin Barang-barang dari Indonesia Aja ya Ada gak sih Yang nitip barang Dari Sweden Gitu Ke Indonesia Saya Kurang tahu juga ya Tapi untuk saya Teman saya Pernah nitip coklat sih Oh coklat Sama vitamin Gitu Oke Kalau di coklat Memang Eropa Gak ada Lawannya lah ya Kalau coklat ya Udah pasti Enak banget Kalau coklat Oke Memang kalau coklat Ya bisa ya Sejadi ya Lalu Biasanya kalau teman-teman Yang mengambil Part time Biasanya dimana mbak Semacam restoran Begitu ya Iya Bisa semacam Restoran Terutama Mungkin summer job ya Karena kan itu Kurang lebih Dua setengah bulan Jadi Restoran Biasanya cari Biasanya Karyawan tetapnya Lagi liburan Atau gimana Terus Kami part time Tapi kalau misalnya Lagi Di kampus Juga bisa sih Misalnya selama weekend Atau Shift Shift sore Tapi itu Bisa disesuai Kata mas tadi Masing-masing sih Biasanya di restoran Atau disini Ada juga Ada Mahasiswa yang saya kenal Ambil jadi Foodora Itu kayak Grab food Rebut merk Foodora Kayak Apa namanya Pengantar Namanya Foodora Oh iya Mbak Dora Kayak nama aku loh Foodora Itu semacam Semacam gojek Atau Grab gitu ya Ngantar makanan Begitu ya Ya Khususus makanan Sih Mungkin grocery Juga Oke Dengan sepeda motor Atau mobil Kalau yang punya mobil Mobil Tapi sepeda juga bisa Disini jarang ada Sepeda motor Oke Oh sepeda Yang di goes Itu sepeda ya Betul Mengantar makanan Dengan sepeda Iya Karena disini Banyak banget Apa namanya Kayak Kan banyak secara lulus sepeda Jadi kayak kita mahasiswa Juga pergi kampus Biasanya naik sepeda Itu juga dimanfaatkan Sebagai Foodora Atau Ada lagi Selain itu Mungkin jadi Kalau pengalaman saya juga Jadi student mentor Di kampus Jadi Kalau Ada namanya Student support office Itu Melayani Mahasiswa-mahasiswa Yang butuh Bantuan secara akademis Misalnya Academic writing Atau Mungkin mereka butuh Planning Untuk studinya Misalnya Itu juga bisa jadi pilihan Tapi emang dibatasi Waktu kerjanya Untuk kampus saya Seenggaknya Satu murid itu 8 jam Per bulan Kalau Mbak Devi sendiri Pernah Coba untuk part time Iya Pernah Saya waktu itu Selama summer Di restoran Itu juga Lumayan sih Jadi selama summer Ngumpulin Nabung Lumayan ya Kira-kira berapa sih Mbak Kalau di restoran Begitu Tergantung ya Macem-macem Kalau waktu itu Saya lupa Selama summer Karena kan saya juga Kerjanya waktu itu Bukan part time Yang setiap hari Saya dipanggil Dan biasanya Dibayarnya per jam Oke Jadi saya Bisa waktu itu Ngumpulin Sekitar 5 ribu Grounds Selama summer Mungkin ini Saya kurang tahu ya Relatif ini Apakah Rata-ratanya gitu Atau gimana Mungkin ada yang lebih banyak Mungkin ada yang lebih sedikit 5 ribu Grounds itu sekitar Dibayarin 6 juta Mungkin ya Sekitar Sekitu Lumayan lah ya Buat nabung ya Menurut saya Itu lumayan Lumayan banget Karena Bisa ditabung Dan dimanfaatkan Untuk hal yang lainnya ya Betul Betul banget Iya di streamer aja Saya kurang tahu Apakah itu Rata-ratanya Atau gimana Karena saya Sepertinya ada yang lebih tinggi Si mbak Kalau misalnya Kalau misalnya mereka kerja part time Setiap hari gitu ya Selama summer Tergantung berapa lamanya juga ya Jam kerjanya ya Nanti Betul Upahnya sendiri Lalu untuk teman-teman Di PPSW dia Ada berapa Mahasiswa Indonesia Di sana Kalau berdasarkan data Yang terakhir Bulan November Kami ada 184 Mulai dari Special Or Sampai PSD Oke Dan ini biasanya Suka Ngumpul gak sih mbak Kalau misalnya Ngumpul Saya Saya sering melihat Kan kami Lumayan tersebar gitu ya Di Stockholm Dan di Uppsala Mereka Mereka kotanya Sedekat Misalnya ada di Gothenburg Agak jauh Daerah Skone juga Agak jauh Dan ada di utara Mbak Jadi Perwakilan perwilaya itu Mereka Bisa dibilang Sering ngumpul gitu Tapi kalau misalnya kami Tapi kalau misalnya kami Mahasiswa yang Maksudnya Dari seluruh Sweden Itu kami Biasanya ada Event namanya Spring Gathering Untuk kami Kumpul di satu kota Di gilir gitu Jadi ada Empat wilayah Tahun ini giliran Stockholm Tahun ini giliran Skone Skone Di selatan Oke di selatan Tahun Iya Tahun kemarin itu Stockholm Stockholm Dan Biasanya Bulan Berapa nih Untuk acaranya Spring Bulan Sekitar bulan Mei Oke Masih nanti di pertengahan Tahun ini ya Kayaknya seru nanti Kalau kita Ngobrol lagi ya Soal Pertemuan teman-teman PPI di bulan Mei nanti Seseru apa sih Kegiatannya Pasti seru lah ya Ketemu teman Indonesia gitu Setanah air Pasti banyak banget Yang bakal diobrolin Dan pasti bakalan Ada juga kuliner-kuliner Indonesia Tentunya ya Yang bakal nongol Tuh disitu tuh Iya betul Tahun kemarin Di Di Stockholm Saya lupa Makanannya Kayaknya nasi padang Makanannya Waktu itu konsumsinya Lumayan Jadi Tapi ada Ada ya Ada restoran yang Menyediakan nasi padang Begitu ya Atau masak sendiri Kami ada 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 restoran Indonesia Disini Tapi Saya kurang tahu Menunya Tapi waktu itu Yang nasi padang Kami Kerjasama sama warga Sibak Oh oke Jadi ngambil catering Di diaspora Atau ya WNI disana ya Iya betul Wah Tapi untuk acara spring Itu hanya untuk Teman-teman PPI Saja Atau juga Undang Diaspora Atau WNI Yang bekerja di Sweden Kami Kami Wah Wah seru Nanti jangan lupa Undang kami ya Undang saya Boleh Mbak Undangnya kemana Undangnya kemana Coba ya Nanti aku nonton aja Dari jauh ya Boleh Boleh Atau nonton Via Zoom ya Lagi makan Kami makan disini Mbak Makan Mbak Seru banget nih Acaranya ya Mbak Devi Anasava Terima kasih ya Sukses untuk Studinya Di Sweden Terima kasih Sudah diberi Kesempatan Untuk sharing disini juga Iya Nanti setelah Lulus Mau lanjut S2 Atau pulang ke tanah air Dulu Kalau saya Kebetulan lagi Usaha apply S2 Jadi Mau lanjut Karena Karena jurusan saya kan Belum spesifik Medisin gitu ya Saya S2 nya Mau ambil Medisin Tapi Kita lihat Dengan Biasiswa kali ini Atau biaya Sendiri Iya Biasanya mau apply Biasiswa kali ini Untuk S2 Karena Sudah ada kan Biasiswa Iya betul Sayang kalau gak dimanfaatin ya Iya Mbak Devi Terima kasih Pagi-pagi udah ngobrol nih Bersama kami Maaf mengganggu Waktu-waktu sarapannya ya Gak apa-apa Mbak Saya juga biasa sarapan Agak siang Oke Tetap Sehat disana Dan salam untuk teman-teman Indonesia ya Di Swedia Voice of Indonesia E-O-R-P Men Sampai jumpa di risiko Saya Terima kasih.